Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Tani Nusantara dimanapun anda berada Alhamdulillahirrohmanirrohim admin sudah berhasil menyelesaikan video tutorial kali ini video tutorial tentang pembuatan pupuk organik cair dimana pembuatan pupuk organik cair ini admin dibantu oleh M4 dimana M4 ini merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4 yang berbahan organik tanah diantaranya bakteri fermentasi menyeburkan tanaman dan menyehatkan tanah ini keunggulan dari M4 di dalam M4 terdapat komposisi bakteri Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp ini sangat baik untuk kita gunakan ya dan M4 organik sangat cocok untuk tanaman perkebunan hortikultura padi dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran Oke penggunaan ini sangat ramah lingkungan ya Oke penggunaan pupuk organik ini sangat baik ya yang mana pupuk organik dihasilkan oleh sintesa makhluk hidup komposisinya tentu bervariasi antar spesies makhluk hidup jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bagus ya bagikan ke teman-teman supaya yang lain kalian juga tahu dan bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk mendapatkannya selamat menikmati selamat menikmati oke langkah pertama para sahabat tani di seluruh Nusantara kita mengambil urin dari hewan berurin di sini admin menggunakan urin kambing di mana urin itu bukan sampah ya jadi pemikiran para sahabat semua jangan sampai berpikir bahwa urin itu adalah sisa-sisa makanan ya karena di dalam urin terdapat kandungan unsur hara baik makro maupun mikro akibat sekresi dari pankreas yang mana fungsi pankreas yaitu menyaring kelebihan mineral dan nutrisi atau makanan melalui biosentesa jadi merupakan bahan unsur yang sangat berharga yang cukup lengkap kecuali ia tidak mengandung hormon enzim dan katalis untuk urin yang direkomendasikan bisa menggunakan urin kambing urin lembu atau urin kelinci namun di kampung admin admin sangat sulit untuk mendapatkan urin kelinci dan admin hanya menggunakan urin kambing dan proses pengambilan dari urin kambing seperti dalam video ini ya jadi kita memakai plastik apabila kandangnya besar ya gunakan plastik yang besar dan apabila kambingnya banyak tentu lebih cepat untuk mendapatkan urin kambing dan penggunaan urin kambing ini jangan terlalu banyak ya karena kalau kelebihan dari penggunaan urin kambing ini tanaman kita bisa mati ambil secukupnya saja bisa 5 liter ya untuk nanti pembuatan pupuk organik cair dalam kapasitas yang admin gunakan ini 100 liter ya ya kurang lebih seperti ini caranya untuk selanjutnya kita persiapkan air kelapa ya ini bisa gratis minta aja bisa ya kita hubungi para penjual santan atau parut kelapa di pasar-pasar banyak ya kita bisa siapkan jerigen lalu setelah penuh bisa kita ambil ini hanya contoh saja supaya jelas siapa tahu aja di kampung anda semua tidak ada pohon kelapa nah seperti ini ya ada pohonnya juga ada buahnya namun ini hanya contoh saja kalian bisa gunakan air kelapa dari pasar ya untuk selanjutnya kita siapkan air cucian beras namun perasan pertama ya karena karbohidratnya masih tinggi untuk untuk cucian beras dari perasan pertama ini juga bisa gratis kita bisa minta ke tetangga kita siapkan tempatnya kita kasih jerigen atau wadah tertentu untuk tetangga kita menyiapkan air cucian beras ini bisa kalau kita di kontrakan ini lebih banyak dan lebih cepat ya dan admin rekomendasikan untuk air cucian beras ini banyak juga enggak masalah ya 15 liter atau 20 liter karena dari air cucian beras ini ada kandungan karbohidrat yang sangat tinggi ya jika mungkin kalian bisa banyak beras kalian bisa jadikan beras sebagai tepung lalu campurkan ke sini itu lebih bagus ya ini juga bisa diganti dengan yang lain sebenarnya kalian ganti dengan bekatul atau dedek ya untuk mengganti cucian beras ini penggunaan dedek juga bisa digunakan untuk membuat pupuk organik ya inilah air bekas mencuci beras yang perasan pertama kita masukkan ke dalam ember yang sebelumnya sudah kita isi dengan dengan air 30 liter ini ember berkapasitas 100 liter kita masukkan air cucian beras ke dalam ember ini lalu ini mungkin sampah ya namun bagi kita para petani ini bukan sampah ini adalah sumber pupuk ini bisa diganti dengan bonggol pisang selanjutnya urin kambing tadi yang sudah kita kumpulkan kita masukkan juga ke dalam ember untuk selanjutnya nah ini yang sangat penting kita masukkan kohe dalam hal ini admin menggunakan kohe kambing ya boleh kohe sapi atau kohe ayam sebanyak 20 kg ya untuk 100 liter ini ya admin hanya memasukkan kohenya 20 kg saja karena kemenangan dari pupuk organik cair ini kita tidak harus memerlukan kohe banyak ya untuk selanjutnya tandanan pisang yang sudah lapuk tadi kita masukkan juga ke sini atau bonggol pisang ya bisa diganti melon melon busuk atau mungkin di kebun anda mungkin banyak pepaya kalian bisa busukkan pepaya kalian atau buah buahan yang lain yang sudah membusuk lalu kita masukkan akar bambu yang sudah lapuk ini juga mengandung karbon ya di dalam akar bambu dan selanjutnya air kelapa yang sudah kita kumpulkan kita masukkan juga ke dalam ember ini air kelapa mengandung hormon sitokinin ini sangat bagus untuk tumbuhan seperti yang kalian saksikan akar bambu dan rebung ini juga efektif untuk penambah pembuatan pupuk organik cair kita rajang rebungnya tidak harus di kupas ya karena bukan untuk dimasak tapi untuk pembuatan pupuk termasuk bahan daun bakal daun bambu ini juga bagus untuk untuk kita jadikan pupuk bagi sahabat tani semua kalau punya media tanam dekat dengan rumpun bambu itu sangat beruntung sekali dan bisa kalian bakar rumpun bambu itu kalian jadikan media tanam untuk tanaman horticultura ataupun tanaman sayur-sayuran sangat bagus sekali ya untuk dijadikan lahan pertanian untuk area di bawah rumpun bambu selanjutnya ini untuk tambahan saja campurkan kapur atau pupuk dolomit admin tidak banyak ya memasukkan dolomitnya hanya satu kilogram saja untuk ember berisi 100 liter ini inilah tahap yang penting kita bersiapkan molase ya atau air gula admin gunakan gula merah dengan berat setengah kilogram kurang lebih seperti ini caranya ya kita masak kita cairkan seperti ini dan jangan lupa dinginkan dulu ya tiriskan dulu air gula ini sampai benar-benar dingin setelah dingin kita masukkan ke dalam wadah untuk dicampur bersama M4 tadi ya kita masukkan M4 ke dalam cairan gula tadi jangan di irit ya 1 liter ini sebaiknya kita habiskan saja kita gunakan semua karena semakin banyak M4 hasilnya tentu lebih bagus setelah itu kita masukkan campuran M4 dan air gula setelah itu kita masukkan campuran M4 dan air gula yang akan kita jadikan sebagai pupuk organik cair ini merupakan tahap finishing dari pembuatan pupuk organik cair diaduk ya setelah diaduk kita tutup menggunakan plastik dan diikat karet ya dan diamkan selama 15 hari atau 30 hari baru kita gunakan untuk pupuk ya dicampur dengan air kembali nantinya dan takarannya untuk pupuk yang sudah jadi itu 100 cc per liter ya dan dilakukan seminggu sekali ya untuk pengaplikasiannya oke terima kasih kepada seluruh teman-teman admin yang sudah membantu pembuatan video ini dan juga terima kasih kepada Bapak Sarno Lubuk Bakak yang sudah mendukung pembuatan video ini atau pembuatan pupuk organik cair ini sampai ketemu di video selanjutnya admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh